Intro Selamat siang, salam inspirasi Kali ini kita akan bincang-bincang dengan Bapak Ilyas Seorang legenda hebat ya Dalam perjuangan bagaimana membangun sumber daya manusia bangsa ini Dan juga sangat patut diteladan Beliau dalam usia yang sudah 86 tahun Masih kelihatan segar bugar Masih kayak 40 ya Semangat masih 40 tahun Nah mudah-mudahan bincang-bincang kita ini dapat bermanfaat Dan menjadi inspirasi buat generasi muda bangsa ini Untuk membangun kapasitas diri Membangun, ikut membangun bangsa ini bersama-sama Jadi dari mana nih kita mulai Pak Ilyas Ya Jadi Hidup itu adalah perjuangan Hidup itu adalah perjuangan Waktu itu saya SMP Datang seorang yang sunglap itu kan Main sunglap Datang ke SMP Itu sering datang dia keliling ya Dia datang ke SMP khusus Terus saya bisa lihat apa yang ditulis orang dengan mata tertutup Itu tahun 1950 Ya kan di depan guru saya Orang Padang Selasis Raguri Jadi coba tulis Guru saya Semua nurus siapa yang akan ditunjuk Elias Aku datang ke papan tulis Itu maju ke depan ya Nah apa yang aku tulis Hidup itu adalah perjuangan Hidup keluar dengan sendiri Oh spontan ya Spontan Padahal aku baru umur berapa belas ya kan Hidup itu adalah perjuangan Itu dibaca oleh pesilap Terus dibaca Wah ini hebat ditulisannya Rapi ini katanya Ini dibaca dengan mata tertutup Rapi tulisannya Tapi yang paling hebat itu Kenapa sudah bisa dia menulis Hidup itu adalah perjuangan Pada usia seperti itu Seperti itu Ya Aku tidak tahu Itu mungkin jadi Jadi modal untuk sentral figur tadi enggak Iya Jadi Empat puluh tahun kemudian Aku ketemu teman aku sekelas Yang waktu ada pesilap itu Iya Ketemu Mungkin ketemu aku namanya Tengku Rasmi Hidup itu adalah perjuangan Empat puluh tahun dia masih di Masih ingat Masih ingat Kata-kata Oh tulisan Pak Elis Ya Hidup itu adalah perjuangan Berarti Pada waktu itu Tidak mungkin Aku katakan itu Iya kan Nah itulah dia Hidup itu adalah perjuangan Itu bisa karena bakat Bisa karena dilatih Iya Bisa juga Kena pengalaman Pengalaman Nah Terus saya menjadi kebiasaan Nah itulah yang saya bilang Itu kelihatannya Hidayah Bahwa itu adalah karakter aku Sejak kecil Aku tidak pernah mau meminta Kepada siapapun Kepada siapapun Kepada ayahku ke ibu Aku tetap memberi Oh Karena itu Kalau aku mau sesuatu Aku bikin dulu Setelah aku bikin Maka akhirnya Itu mesti dibantu Baru dapat ya Bukannya Mesti dibantu Mesti dibantu Oh Jadi bukan bahaya Itu mesti dibantu Mesti dibantu Karena yang diperbuatnya Itu bagus Bagus Jadi oleh karena itu Itu adalah karakter Dimanapun aku berada Sejak aku SD SD ketua kelas Kenapa aku bergerak Ini senyum Ini bergerak Membantu orang Tanpa di ini Tanpa di ini SD itu SMP Apalagi SMP Rajanya Semuanya Mesti aku Kesenian Kek olahraga Kek pacaran Kek ini Semua mesti aku Jadi Dari kecil Bapak sudah punya prinsip Tidak pernah mau meminta Tidak pernah mau minta Sukanya memberi Memberi Itu kan Sama dengan teorinya Hierarki Maslow Hierarki Maslow itu Yang tertinggi adalah Transcendent Transcendent adalah Kebutuhan di dalam diri Untuk memberikan sesuatu Kepada orang lain Beda sama Hierarki Maslow yang lama Itu Aktualisasi diri Itu hanya Menunjukkan kepada Orang lain Siapa diri kita Nah makanya kenapa Banyak orang yang sudah Kaya raya Sudah sangat terkenal Tetapi masih Butuh sesuatu Kalau yang kuat imannya Dia akan Mencari Apa yang dia butuhkan Akhirnya dia jadi Darmawan Seperti Bill Gates Seperti Ronaldo Bagi orang yang tidak kuat imannya Akhirnya dia bunuh diri Jadi Bapak dari awal Sudah benar Bahwa prinsip Bapak adalah Memberi Memberi Karena Agama kita juga dikatakan Bahwa tujuan Allah Menurunkan manusia Ke muka bumi Adalah untuk beribadah Dan berbuat Bermanfaat Artinya memberi Sabir jalan Sudah lama ini kan Aku kemana-mana Memberi Yang lebih hebat lagi Aku pergi ke Medan Terus ada anak kecil Bawa Beras Tumpah itu beras Aku bilang Kasih itu Ganti Habis itu Dia berlari Dia berlari Kurangkali ini malaikat Nah ini kan Malaikat Jadi Pak Ehlas takut anak itu Kena marah sama orang tuanya Bapak ganti gitu ya Aku ganti gitu Karena aku punya Karena aku punya Kalau aku gak punya Lain lagi kan Nah Sifat-sifat seperti itu Aku lakukan di Jawa Barat Di Jawa Barat itu Begitu aku masuk Perguruan tinggi Satu tahun kemudian Saya selama 35 tahun kemudian Matuk Jawa Barat Masuk desa Keluar desa Makan bersama Tidur di tempat-tempat Kota ini Mandi di sini Di segala macam Selama 35 tahun Semuanya memberi Terjadilah Satu Satu yang sangat Sangat Produktif Yaitu Padi PB5 Dan PB8 Masih ingat Iri Internasionalis Itu gak bisa masuk Ke petani Tadi itu Aku masuk Bibitnya Aku masuk Aku masuk Bersama dengan itu Aku mau masuk desa Ada seorang general Lu mau masuk desa Aku perlu data Data apa? Menteri ya Nanti kemudian orang Menteri Data mengenai pedesa Ini duit Puluhan juta Zaman itu ya? Iya zaman itu Ambil Aku masuk Ini terus beli pupuk Bibit Obat-obatan Untuk memperkenalkan PB5 dan PB8 Karena aku tahu Bahwa itu memang Produksi Hasilnya tinggi Tapi petani Gak mau percaya Itu berapa bulan Sampai dia Sabar Berapa lama Bibit itu Sampai berbuah? Tiga bulan Tiga bulan? PB5 itu ya? Iya PB5 Kalau itu gak ada masalah Cuma hasilnya memang tinggi Cuma petani waktu itu Padi bengawan Tidak ada boleh Orang merobah padi ini Kena enak Biarpun hasilnya Orang gak perlu Saya bilang Tidak Nah itu Tidak Kita perlu meningkatkan Produksi Berarti produknya Harus lebih tinggi Maka dengan Aku dapat duit tadi Aku belikan pupuk Bibit Obat-obatan Dikasih ke petani? Tak bisa sabar dulu Jadi apa namanya Bibit aku beli Yang tidak mau diterima ini Yang tidak mau diterima Aku bawa Satu truk Pupuk satu truk Obat-obatan satu truk Dan mahasiswa Mau ikut bantu aku Kumpul lah di Majolengka Kumpul seratus orang Bapak-bapak Mau kaya atau miskin? Mau kaya Kata Pak Elias? Kata saya Gitu Mau kaya Gak-gak bisa kaya Dikasih mau ini Gak mau Gak mau Gak enak Gak enak Mau kaya atau miskin Tetap gak mau Sekarang gini Padi bapak Berapa hasilnya? Satu ton Per hektare Tapi enak Oke Sekarang Bapak tanam padiku Begitu panen Ambil satu ton Gak usah keluar pupuk Ambil satu ton Sisanya kita bagi dua Kalau gitu Mau Terjadi itu Pasar malam Selamanya Dengan Adnan Buyong Nasutuan Masuk desa di Majolengka Terkenal dalam waktu singkat Seluruh desa Menanam padi itu Yang notabene Pemerintah gak bisa Itu di bawah naungan Organisasi apa? Saya lah Dengan Adnan Buyong Nasutuan Oh peribadi aja? Peribadi aja Mahasiswa-mahasiswa Kita bikin grup Aku punya grup Dengan Adnan Buyong Nasutuan Nah gerakan pembangunan Nah itu terjadi Jadi Semua benar-benar Aku bikin bibit Dinas gak mau Menjualnya kepada petani Dinas pertanian? Iya Menteri pertanian Waktu itu Akan diangkat Toyib Hadiwijaya Nah dia Dinta besar di Meksiko Terus dia datang ke Indonesia Dipanggil Pak Artung Dipanggil Pak Artung Untuk jadi menteri Jadi menteri pertanian Menteri pertanian Nah jadi menteri pertanian Nah dia kagum sama aku Iya kan? Aku kan jadi ketua senat Dan segala macam kan dulu kan Iya Setelah dia dengar tuh Gerakan-gerakan Sentral figur itu ya? Sentral figur itu Terus Aku datang ke rumahnya Sudah jadi menteri dia Bibit aku Aku datang ke Pak gini-gini Gua kajar nanti ini semua Apa dia? Apa dia? Bibit aku gak dibeli katanya Mana itu bibit? Itu Lewat Pak Salman Salman beli itu bibit Kan beli bibit Bintana menyapar semua Pakirat sederhana Terkenal PB5 PB5, PB8 Jadi bapak yang mensosialisasikan ya? Sosialisasikan Bibit Puluhan ton aku punya Yang departemen tidak ada yang punya Aku punya Bisa dijual Nah itulah dia Jadi Dimanapun kita berada Kita berbuat demikian rupa Apapun yang kita lakukan Karena sifat kita sudah seperti itu Semuanya seperti jara alur Karena itu saya berbicara Saya hampir setiap saat Selama puluhan tahun di Jawa Barat Setiap tingkat gerakan saya itu Ada hidayah Ada hidayah Nah aku dapat ini juga hidayah Nah Eh Lihat dong Hidayah kan Iya 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 Oke Oke Nah Jadi gerakan-gerakan Sentral figur itu Pertama Memang dari Karakter sendiri Yang dibawa Panggilan hati Panggilan hati dan segala macam Kalau tidak panggilan hati Tidak bisa Tidak bisa Nah kemudian Bagaimana aku sekolah Kan tidak dibiayai Begitu masuk Bogor Tahun 56 Tidak dibiayai Iya Cuma dapat dari orangtuaku Orangtuaku jual cendol Cendol Jotapai Di Bogor ini? Di sana Oh di kampung Di pasir pengarayan Pasir pengarayan Itulah uang pertama Dikirim uang ke sini ya? Cuma sebentar Oh sebentar Berapa sih? Tapi oke deh Dada aku namanya Isyur cendol Jotapai Oh Karena jadi isyurnya Dari uang cendol Cendol dan Jotapai ya? Tetapi pada prinsipnya Itu tambahan saja Yang baik adalah hasil aku sendiri Nah tapi aku tetap Aku bilang Aku adalah isyur cendol dan Jotapai Tahu gak Anda? Aku ini kan Apa ya? Elite Elite Apa namanya itu? Kalau Apa itu? Wanita itu Disenangin wanita Apa itu? Apa ya? Kan disenangin Aku bisa ke Bandung Oh Kasama apa gitu bukan ya? Maaf kayak gitu Kasama apa? Iya loh gitu Kalau playboy kan banyak cewek Cendol kayak gitu Kayak gitu Ini dengar semua lain Gak apa-apa Ini kan ini Boleh boleh ceritakan Aku Mau menceritakan sekarang ini Banyak yang selama ini Aku sembunyikan Tapi mungkin Pak Elias Disenangin oleh banyak wanita itu Karena karakter Bapak itu Ya Karena karakter Karakter yang suka memberi Suka melindungi orang susah Always smiling Ini selalu tersenyum Jadi hati itu selalu gembira gitu Pak Selalu gembira Jadi di Bogor ini kan dulu ada seorang Gadis Indo Indo-Belanda Cantik Jadi rebutan? Jadi rebutan Termasuk orang Minang yang mengebut Dia bawa ke rumahnya Tapi jatuhnya ke Pak Elias gitu Sabar dulu Jadi dia lihat lemarinya Aku untuk 10 tahun pakaian aku coba lihat Menang tuh Dia membanggakan kekayaannya Membanggakan kekayaannya Aku gak gitu-gitu Aku setiap hari datang ke rumahnya Dia gak bisa datang Iya kan Sebab ayahnya senang sama aku Sama karakter aku Senang ini Karena sentral figur itu Sentral figur itu Akhirnya jadi pacar aku Ribut semua Dan salah Tapi gak jadi kahwin sama itu gak? Gak bisa orang Belanda Orang Belanda Indo-Belanda Kemudian persibapan Irian Barat Dia pulang Dia pulang Okay dari Dubai Selesai Irian Barat Selesailah dia Selesai cerita dia Kita bikin lagi cerita yang lain Jadi saya kan tinggal di Di Apa namanya itu Di asrama Eka Sari Jadi kalau hari Sabtu Pagi-pagi Aku udah naik ke atas Terus naik bus Naik bus arah ke Bandung Di Bandung Sudah nunggu disana Satu grup E-Party Atau Lans Aku datang kesana Karena mereka udah Kalau Elias Kami nunggu gini-gini Aku datang Kita disini Tempat Pas itu Udah udah nunggu Sampai jam 3 Jam 3 pulang Terus ke selamat lagi Begitu setiap Sabtu Jadi Kita catat ya Para generasi muda Kalau ada kesulitan Punya pacar Ini tiru Pak Elias Jangan banggakan Harta kekayaan orang tua Jangan banggakan Apa Apa yang dimiliki Tapi Anda Harus jadi Sentral figure Sentral figure itu Apa intinya Menjadi karakter yang Selalu memberi Melindungi orang yang Lemah Iya Pak ya Iya betul Dan Punya kelebihan-kelebihan Di dalam diri Iya Silahkan Pak Oleh karena itu Jadi sentral figure Anda punya Karena Anda sentral figure Berarti Anda sudah banyak pengalaman Dan segala macam Anda jadi ketua ini Ketua ini Ketua ini Ketua ini Dan segala macam Segala sesuatu Anda sudah punya Jadi oleh karena itu Pada setiap tempat Iya kan Anda akan bisa berkarya Terjadilah sebuah Situasi Kita perlukan Orang yang harus Mengerjakan ini Sampai sukses Majulah Tidak usah disuruh Lantur kita baju Lantur kita baju Dalam banyak hal Dalam banyak hal Saya tidak bisa Tidak bisa apa namanya Tidak bisa nyanyi Tapi saya ketua kesenian Ketua kesenian Tidak bisa main gitar Bisa main gitar Tapi ketua kesenian ya Tapi saya bisa nyanyi di Jepang Itu waktu itu Tidak ada musik Itu belum main Oh belum main Suara yang Iya Itu aku nyanyi Bunga sakura putih Masih roki fuzino Bunga sakura putih Oh tentang bunga Itu tentang wanita Tentang wanita Itu Nah kemudian orang dansa semua Itu hebat orang dansa semua Itu di Jepang Karena apa Keumumkan Ini sekarang ada pemuda Indonesia Ada di Jepang Diumumkan di media masa gitu Di pertemuan Yang dihadap Kaisar Hirohito Oh di pertemuan itu Iya Ini ada tiga orang pemuda Indonesia Klaus 1 datang ke Jepang Satunya Pak Eliwas Dua lagi Dua lagi Satu ini Sahrir Sahrir Antunya Bimbo Bimbo Sam 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 Jaka Adiknya kan ada Adiknya ada Yang perempuan ini Inparlina Suaminya siapa Inparlina siapa Oh itu Nah itu dekat saya tuh Oh ke Jepang Ke Jepang Suaminya Inparlina Satu lagi Satu lagi Bob Yahya Orangnya tinggi 9,80 meter Bob Yahya Orang-orang 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 Ini Grup kami lah Grup kami dengan Adnan Buyang Masukian Dia sebetulnya Hasibuan Bob Yahya Hasibuan Udah meninggal dia Bertiga itu Jepang ya Wah itu Kita jadi idola Jepang waktu itu Jadi kalau kita Masuk sebuah asrama Kan kita tinggal di asrama-asrama Nah kan banyak Itunya juga Asrama putri lah gitu Kita tinggal disitu Jadi tamu daripada Gurunya Nah terus Kita turis disitu Ada tiga orang Satu pakai kumis Dan pakai ini Satu Ini rambutnya keriting Itu yang dari orang Orang-orang Satu lagi tiga Mana yang Anda pilih Yang dipilih Aku Di antara tiga Yang hebat ya Di antara tiga Mereka lebih ganteng Itu misi Misi kemudahan Indonesia Dikirim oleh Adnan Buyang Masutian Oh yang kirim Pak Adnan Adnan Buyang Masutian Nah itu di Jepang Jadi Jepang Itu luar biasa Kirulah Jepang Sehebat-hebat Anda Tetap menghormati Yang tua Jepang Kalau budaya Jepang itu Paling tinggi Pak Melihat disana Tidak ada traffic light Tapi begitu orang Mau menyebrang Orang mobil secara otomatis Berlenggi Kalaupun Anda hampir celaka Menaik motor Anda yang gini Yang minta maaf Itu Jepang Kalau dia mau mabuk Dia gak mau nyitir sendiri Karena dia tahu Kalau dia nyitir dalam keadaan mabuk Simnya dicabut seumur hidup Dan tidak bisa ditawar-tawar Gak kayak di kita Sehingga dia kalau mau mabuk Dia naik taksi Karena dia mau mabuk aja Ingat aturan gitu Orang kita Jangankan mau mabuk Belum mabuk juga Gak tahu aturan Nah gitu juga Saya di Jepang Di hebat yang paling hebat Ini pemuda Indonesia Kelas 1 Yang pernah datang ke Pemuda yang pernah datang ke Jepang Inilah pemuda Indonesia Kelas 1 Kata-kata kan Nah Kata orang Jepang Pada terakhir Waktu kita mau pulang Ngumpul itu semua Ngumpul semua Orang-orang Jepang ini Nah inilah Ilyas Ini, ini, ini Orang Indonesia Yang hebat ini Segala macam Yang belum pernah kita lihat Inilah dia Tapi gitu Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya Bayangkan itu Jadi begitu Menghormati bangsa kita Untuk menghormati Karena kita yang bertiga itu Membawa satu Apa namanya Kegiatan Karakter Yang memang Biarpun orang Jepang itu hebat Berarti Indonesia juga hebat Ya kan orang Jepang kan hebat Tapi kenapa kita harus Orang Indonesia Nah itulah kalau kita Membuat misi bangsa Jadi misi kita itu Sentral figur itu Apapun yang ada pada kita Bila memang itu ada Berbuat baik Untuk orang banyak Tanpa disuruh Kita kerjakan Tanpa diminta Kita kerjakan Kemudian Dengan demikian Dimanapun kita berada Nah itulah saya bilang Saya bilang waktu Kita diterima nih Semacam-macam Ada 200 orang Dan seluruh Kan kita baru Ngomong-ngomong gitu aja kan Jadi oleh salah satu dosen Itu kan Bidik Siapa diantara Kalian yang akan Menyambut Eh dia harus Kau aku Yang bersambutan Iya Sebagai mahasiswa baru gitu Iya Sebagai mahasiswa baru Sedara-sedara sekalian Gunung Salak kan Kelihatan Gunung Salak Ini gue pidato Bung kamu ini ya Iya Ini pidato aku Betul-betul Gunung Salak Indah Itu tahun berapa Tahun 1956 56 Gunung Salak Indah Indah betul Indah betul Sejuk Luar biasa Tapi tahukah anda Untuk mencapai itu Perluk dengan Polak dan duri Itulah yang akan Kita hadapi nanti Untuk mencapai Yang indah itu Berarti gelar Serjana kita Peroleh Tapi akan banyak Habatan-habatan Habatan Filosofi Saya sudah bicara gitu Iya Sekian ya Masih baru mau masuk Jadi mahasiswa itu Baru mau masuk Besok mulailah kuliah Jadi Dengan demikian Dimana kita berada Karena banyak pengalaman Kita bisa Lebih duduk Dari orang Kayak saya mendapat tempat ini Mungkin sudah 25 tahun 35 tahun Jawa Barat Ya kan Saya jadi Direktur Riau Andalan Direktur-direktur Direktur Fabrik kertas Riau Fabrik kertas Riau Tahu gak Gajinya berapa 25 juta Orang Gaji orang baru setengah Satu setengah Saya 25 juta Tahun 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 1997 27 Iya 25 juta 97 itu Bapak udah bergaji 25 juta Pada waktu itu Aku anggota DPR Aku berhenti Tidak punya rumah Tidak punya mobil Tidak punya tanah Satu meter pun Waktu itu Waktu itu Kemudian saya kerja Di sana 5 tahun Habis itu Saya punya ini Kenapa punya ini Dengan gaji Punsyun 500 juta Mana orang dapat Aku dapat Aku bawa dapat Ini akan aku jadikan Hebat lagi Percaya atau gak Percaya Orang tua 5 tahun kemudian Dari 500 juta Menjadi 15 miliar 30 kali Apa itu Al-Bukhara Dua anak Satu biji 7 cabang Setiap cabang 700 Dan tidak terhingga Itulah dia Jadi ini hanya 500 juta Belinya Bukan 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 Belinya Belinya Kecil Iya kan Terus bikin jalan Jalan itu kan sedekat Sekarang Yang jadi masalah Sekarang Generasi muda Sekarang Banyak yang gamang Hal lagi Di era teknologi Yang bergerak Begitu cepat Nah mungkin Pak Ilyam Bisa memberikan Sedikit tip ya Buat generasi muda Sekarang Untuk menjadi Sentral Figur Yang Bapak bilang Tapi di era sekarang Jadi Seperti apa Pak Jadi itu kita mempersiapkan diri Kita mempersiapkan diri Sebetulnya Itulah bangsa itu Mengenai itu kita Pembinaan karakter bangsa Robahlah sifat Anda Karakter Anda Agar Anda menjadi Sentral Figur Berarti Anda berbuat Pada jalan yang lurus Yang benar Jalan apa Berbuatlah Sesuai Dengan Apa yang dikerjakan Dan kita Berjakan Terima kasih Demikian para Youtuber Para penonton Youtube Bincang-bincang kita Dengan Pak Ilyas Bagaimana beliau Menjadi seorang Sentral Figur Atau figur Sentral Sentral Figur Dan bagaimana Beliau sejak kecil Sudah punya Jiwa Suka memberi Suka membantu Yang lemah Yang susah Sehingga Itulah jadi Modal utama Beliau Sekarang Sukses Sampai Seperti sekarang Sampai ketemu Di lain kesempatan Salam Inspirasi